Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel perjalanan sejarah Channel yang membahas tentang sejarah Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Jangan ketinggalan video-video terbaru dari channel perjalanan sejarah Lokomotif JC-10 adalah lokomotif malet artikulasi Yang didatangkan oleh Staatsporwehen atau perusahaan kereta api milik Hindia Belanda Secara bertahap mulai tahun 1904 Dari pabrik yang berbeda yaitu dari Skwarkov dan Hartmann di Jerman Dan Wexpur di Belanda Menggunakan lebar sepur 1067 mm Panjang 12.700 mm Lebar 2.500 mm Tinggi 3.700 mm Dengan berat kosong 62,3 ton Jenis bahan bakar, batu bara, kayu jati, dan minyak residu Dengan kecepatan maksimum 50 km per jam Sebelum kedatangan lokomotif JC-10, Staatsporwehen sebenarnya sudah memiliki lokomotif malet generasi pertama Yaitu seri SS kelas 500 Atau lokomotif BB-10 Yang digunakan di jalur pegunungan Priangan Selatan Yang memiliki banyak kelokan tajam dan tanjakan Namun, lokomotif BB-10 dinilai memiliki tenaga yang kurang mumpuni Untuk berdinas di jalur pegunungan Priangan Selatan Staatsporwehen kemudian memesan lokomotif yang memiliki ukuran dan tenaga yang lebih besar dari lokomotif BB-10 Didatangkan dalam dua gelombang Gelombang pertama tahun 1904 sampai 1909 dari pabrik Sklarkov dan Hartmann di Jerman Sedangkan untuk gelombang kedua datang pada tahun 1910 sampai 1911 dari pabrik Wexburg di Belanda Pada tahun 1912, lokomotif ini mendapatkan penomoran seri SS kelas 520 Untuk lokomotif batch pertama dan SS kelas 550 untuk lokomotif batch kedua Terdapat perbedaan fisik antara lokomotif batch pertama dan kedua Untuk batch pertama memiliki ujung tengki air yang bersudut 90 derajat Sedangkan untuk batch kedua ujung tengki airnya sedikit menurun di bagian depan Tidak seperti lokomotif lain yang bertender atau gerbong di belakang lokomotif tempat penyimpanan cadangan air dan bahan bakar Lokomotif JC10 memiliki tengki air di sisi kiri dan kanan ketel Atau disebut pula lokomotif tanpa tender atau tank engine Lokomotif JC10 memiliki roda penggerak bagian belakang sebanyak 3 buah dan merupakan roda tetap Sedangkan 3 buah roda penggerak bagian depan dapat bergerak mengikuti jalur rel Lokomotif ini sangat handal dalam melahap tikungan-tikungan lintas pegunungan periangan Namun dengan bobot rangka pada gandar penggerak yang cenderung ringan Dan silinder uap depan yang lebih besar tidak jarang menimbulkan goncangan Serta pipa saluran tekanan uap fleksibelnya cenderung rawan mengalami kebocoran Dan dapat menyebabkan keluaran daya mesin kurang bertenaga Selama masa dinasnya, lokomotif JC10 beroperasi di Purwakarta, Bandung dan Cicalengka, Banjar Yang memiliki gradient yang lebih terjal Selain berdinas di jalur pegunungan periangan Lokomotif ini juga pernah berdinas menarik kereta api lokal di Kelakah, Lumajang pada tahun 1950-an Pada masa pendudukan Jepang, lokomotif ini mendapat penomoran baru yaitu CC10 Dan dipakai hingga era DKA dan PNKA Lokomotif CC10 bersama dengan lokomotif malet spesialis jalur pegunungan yang lebih besar Seperti CC50, DD50, DD51 dan DD52 Menghuni depo lokomotif Cibatu Akhir masa kedinasannya dihabiskan di jalur Cibatu-Garut Yang mulai ditutup pada tahun yang sama Keberadaannya tergusur dan tergantikan oleh berbagai lokomotif diesel Ditambah lagi, saat itu lokomotif CC201 baru saja didatangkan Sangat disayangkan dari total 33 unit CC10 yang pernah dibuat Tidak ada satupun lokomotif ini yang tersisa Semuanya sudah habis dirucat Sehingga kita tidak dapat lagi melihat kegagahan lokomotif CC10 Nasib serupa juga terjadi pada 3 jenis lokomotif malet terbesar Yaitu DD50, DD51 dan DD52 Juga tidak bersisa satu pun Nasib baik hanya berpihak pada lokomotif malet CC50 Yang masih tersisa 3 unit hingga saat ini Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Perjalanan Sejarah Apabila Anda menyukai video ini silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe channel Perjalanan Sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton